Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Faruh Rahman channel Selamat datang kembali di channel Faruh Rahman Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Materi tentang grammar focus Untuk level SMP Semester 1 Yaitu materi tentang simple present tense part 2 Tentang penggunaan verb Atau kalimat verbal Pengertian Simple present tense adalah tensis yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung saat ini Untuk lebih jelasnya Yaitu tergantung pembicara atau si penulis Menulis kalimat tersebut Bisa juga untuk menyatakan kejadian yang berlangsung berulang kali Atau kebiasaan Untuk penjelasan waktunya Di sini saya akan mencoba membandingkan dengan tensis yang lain Khususnya tentang keterangan waktunya Yang pertama Yang pertama simple past tense Itu kalimat yang menyatakan kejadian di masa lampau Yang kedua ada Simple present continuous tense Menjelaskan tentang Suatu yang terjadi sekarang Dan sedang berlangsung Biasanya untuk simple present continuous tense Menggunakan keterangan waktu now Karena dalam kalimat tersebut itu masih berlangsung Saat si pembicara menyampaikan Untuk yang ketiga Membandingnya adalah simple future tense Yang terjadi di masa yang akan datang Untuk simple present tense Itu menyatakan kejadian di masa sekarang Tapi tidak menggunakan keterangan waktu now Berarti untuk masih berlangsung atau tidak Itu tidak diketahui Tapi hanya untuk menjelaskan Bahwa apa yang ada dalam kalimat simple present tense itu Terjadi sekarang saat Si penulis atau pembicara menyampaikan Penggunaan simple present tense Di sini saya akan Menjelaskan tentang penggunaan secara spesifiknya Nah Ada beberapa contoh situation atau situasi Dan di sampingnya adalah Beberapa contoh kalimatnya Yang pertama Untuk menyatakan rutinitas Suatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang Menanda waktunya menggunakan Always Selalu Seldom Jarang Sometimes Kadang-kadang Every week Setiap Minggu Every day Setiap hari Every afternoon Setiap siang And etc Dan yang lainnya Contohnya Yaitu I wake up At 5 o'clock Every day Saya bangun Pukul 5 Setiap harinya My mother Cooks At 6 o'clock In the kitchen Every day Ibu saya memasak Pukul 6 Di dapur Setiap harinya Untuk yang kedua Menyatakan fakta Atau kebenaran Yang diakui oleh semua orang Contohnya Water boils At 100 degrees Celsius Air Dipanaskan Pada 100 derajat Celsius Digunakan untuk kalimat perintah Atau larangan Atau imperatif Contohnya Close the window Tutup jendela Open the door Buka pintu Atau yang terakhir Digunakan untuk Membicarakan Rencana Atau jadwal Di masa depan Namun Memiliki jangka Waktu dekat Dengan sekarang Contohnya The bus arrives At 7 o'clock This afternoon Bus akan Tiba Pukul 7 Siang ini The party Starts soon Restanya akan segera dimulai Contoh kalimat Untuk Lebih menjelaskan Tentang Penggunaan Simple present tense Khususnya Untuk kalimat Verbal Disini Untuk memahaminya Kita Wajib tahu Tentang Kata ganti Subject Yang pertama Ada I Artinya Saya Yugamu Wikita Tokami Dei Mereka He dia laki-laki She dia perempuan It dia benda Atau hewan Untuk Predikatnya Dalam penggunaan Verb Untuk I, U, We, They Verb one Atau Verb dasar Itu tidak Ditambah dengan S Atau Es Sementara untuk Subject He, She, It Untuk Verb satunya Atau verb dasarnya Ditambah dengan S Atau Es Untuk Object Atau Complementnya Seberubah noun Atau Adverb Atau Keduanya Sebagaimana Dalam Contoh tersebut I, I look Di tokoh buku They sing In the hall Mereka Menyanyi di Aula He listens His teacher Dia laki-laki Lisens Disitu ditambahkan dengan S Listen Menjadi Lisens His teacher Dia laki-laki Mendengarkan Gurunya She studies At school Dia perempuan Belajar di Sekolah It eats A mouse Nah It dia Hewan Atau benda Nah disini Berarti Hewan It Nah Memakan A mouse Sekor Tikus Dalam kalimat negatif Untuk subjek I, U, I, They Ditambah dengan Do not Sebelum Verb Dan Untuk kalimat tanyanya Ditambahkan dengan Do Di awal kalimat Untuk subjek He, She, It Kalimat negatifnya Ditambah Does not Sebelum Kata kerja Dan untuk kalimat tanyanya Ditambahkan Kata Does Di awal Kalimat Aturan Untuk kata-kata Kata yang mempunyai Ciri-ciri tertentu Untuk kata kerja Yang berakhiran O CH SH X Atau Z Ditambahkan dengan Kata S Contohnya Go Menjadi Goes Catch Menjadi Catch Wash Menjadi Washish Kiss Menjadi Kisses Box Menjadi Vox Fix Menjadi Fixes Untuk kata kerja Verb Yang berakhiran Konsonan Ye Hilangkan Ye Dan tambahkan Dengan I E S Menjadi Carry Menjadi Carries Study Menjadi Studies Worry Menjadi Worries Marry Menjadi Marries Sedangkan Untuk kata kerja Yang berakhiran Vokal Ye Cukup Tambahkan S Contohnya Play menjadi Place Say menjadi Says Enjoy menjadi Enjoys Exercise 1 Berikut ada kalimat yang salah dan pembetulannya Mr. Ricky sing a song at school Jadi yang betul adalah Mr. Ricky sings a song at school My father and I go to the office Yang betul adalah My father and I go to the office Yang ketiga contohnya adalah My cat bites my hand Yang betul adalah My cat bites my hand My little sister buys a new car Yang betul adalah My little sister buys a new car Yang terakhir untuk kalimatnya Contohnya Do my mother cooks in the kitchen Yang betul adalah Does my mother cook in the kitchen Kita analisis kalimatnya Disitu Mr. Ricky Mr. Ricky Subjeknya adalah He Atau kata ganti subjeknya adalah He Maka kata kerjanya ditambah dengan S Yang kedua My father and I Kata ganti subjeknya adalah We Maka kata kerjanya tidak ditambah dengan S atau Es Yang ketiga My cat Subjeknya Atau kata ganti subjeknya adalah It Untuk kata kerjanya ditambah dengan S atau Es Yang keempat My little sister Kata ganti subjeknya adalah She Maka kata kerjanya ditambah dengan Es Yang kelima My mother Kata ganti subjeknya adalah She Maka Menggunakan Auxiliary Das Rumus kalimat positif Dalam simple present tense Untuk kalimat positif Yang pertama Ada Subjek I U W They Betemu dengan Verb one Atau verb dasar Diikuti dengan Objek Atau Complement Yang kedua Subjek He She It Kata kerja dasarnya Ditambah dengan S atau Es Lalu diikuti Objek atau Complement Contoh kalimatnya I sing a song At school Karena subjeknya I Kata kerjanya Tidak ditambah dengan S atau Es Untuk kalimat positif Bentuk yang kedua Ketika subjeknya She Maka menjadi She brings A book From the library Bringnya ditambah dengan Es Dia perempuan Membawa Sebuah buku Dari Perpustakaan I sing a song At school Saya Menyanyikan Sebuah lagu Di Sekolah Untuk Rumus kalimat Negatifnya Untuk Simple present tense Verbal Untuk Negatifnya Yang pertama Ketika subjeknya Are you We They Maka menggunakan Auxiliary Do not We do not study here This morning Kita tidak Belajar disini Pagi ini Untuk contoh Bentuk yang kedua Ketika subjeknya She Menjadi She does not sing a song At school Tiap perempuan Tidak menyanyikan Sebuah lagu Di sekolah Untuk yang terakhir Yaitu Rumus kalimat Interogatif Atau kalimat tanya Yang pertama Menggunakan Auxiliary Do Ketika subjeknya Are you We They Baru diikuti Dengan verb one Terakhir Object atau Complement Untuk Bentuk yang kedua Yaitu Diawali dengan Auxiliary Does Karena subjeknya Adalah He She It Baru diikuti Verb one Plus Object atau Complement Contoh kalimatnya Do they study at school Untuk Jawabannya Artinya Tadi adalah Apakah Mereka Belajar Di sekolah Cukup Jawaban singkat Yaitu Yes They do Or no They do not Yang kedua Subjeknya Adalah He Maka Menggunakan Auxiliary Does Does He sing a song At school Apakah Dia Menyanyikan Sebuah lagu Di sekolah Karena Sudah ada Does Untuk Yang bawah Maka Untuk Kata kerja Singnya Tidak ditambah Dengan S Atau Is Untuk Jawabannya Yes He does D D nya Dari mana D nya D dari Pertanyaannya Disitu Atau Kata gantinya Kalau Kata gantinya Langsung Nama Orang Atau Jelas Untuk Subjeknya Disitu Misalkan Ketika Subjeknya Itu My father And my mother Maka Jawabannya Juga Sama Yes They Do Karena My father And my mother Itu Kata gantinya Adalah Mereka Nah Untuk Yang bawah Disini Misalkan Untuk Contoh Nama Orang Langsung Dodi Does Dodi Sing a song At school Yes He does Nah He Nya Atau Dia Laki-laki Menggantikan Dodi Untuk Exercise To Nah Disini Kita Latihan Untuk Langsung Merubah Kalimat Tersebut Misalkan Mr. Ricky Reads The Book Kalimat Negatifnya Menjadi Seperti Apa Nah Mr. Ricky Itu He Maka Menggunakan Auxiliary Does Does Not Mr. Ricky Does Not Read The Book Tuan Ricky Tidak Membaca Sebuah Buku Nah S-nya Hilang Karena Ada Das Disitu Untuk Yang Kedua My Friends Do Not Sing A Song Menjadi Kalimat Apa Interogatif Berarti Do Ditaruh Di Depan Menjadi Do My Friends Sing A Song Jawabannya My Friends Berarti They Berarti Kalau Yes They Do Atau No They Do Not Yang Ketiga Do My Father And I Go To School Kenapa Do Karena My Father And I Bisa Diganti Menjadi We Kita Atau Kami Menjadi Kalimat Positif Menjadi My Father And I Go To School Ayah Saya Dan Saya Pergi Sekolah Oke Demikian Untuk Materi Tentang Simple Present Tense Khususnya Kalimat Verbal Thanks For Watching And Sorry For My Mistake See You In The Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Untuk Klik Like Subscribe Dan Share Ke Teman-teman Kalian Sekiranya Video Ini Cukup Membantu Kalian Terima Kasih Cheerio Tentang